Halo brother kita ketemu lagi di game Rohan Eternal Vengeance dan di video kali ini saya mau nge-review talisman hero Jadi talisman itu mirip yang ini ya talisman hero itu mirip ini Cuma untuk statusnya lebih tinggi talisman hero dan juga cara dapetinnya beda nih dengan champion Soalnya kalau champion ini talisman warrior ya kita bisa dapetinnya cuma dengan ngerjain quest di NPC in game Nah kalau untuk talisman hero sendiri Ntar ya kita coba balik dulu Kita balik ke Eton Kita tunjukin ngambil questnya dimana nih Buat para newbie barangkali kalian gak tau ya kalau untuk senior-senior Rohan mah Gampang nih cok Cuma kalau newbie pasti kebingungan mereka Ambil questnya dimana bang caranya selesainya gimana Wah gila lagnya parah banget Oke kita langsung pake tunggangan aja ya biar cepet Jadi untuk quest talisman hero ini Sebenernya wajib buat kalian miliki ya Karena untuk Opsinya sendiri Gigi banget cuy Saya gak tau ya masih ada yang punya talisman hero gak nih charco Ini gak ada Ini mungkin Oh ini dia Nah ini talisman hero cuy Kalian bisa liat ya statusnya aja tuh 525 HP 22.500 MP 22.500 Defend 2250 sama Attack 2250 Itu talisman hero cuma Yang ini Yang saya kasih lihat tadi ini Ini temporary alias sementara doang Cuma 15 day Jadi yang mau kita kasih lihat disini adalah talisman hero yang Permanen F12 ingat Kalau ada di fishing hole F12 Biar gak Force close Nah Untuk ngambilnya sendiri Kalian tinggal masuk ya Tadi Kalian liat kan Gue masuk ke dalam kota Abis itu Nyari NPC fishing hole Kalian langsung ke marce Kalau udah di dalam fishing hole Dan Ambil quest yang ini Hero's proof Ini dia Ini ya pertama kalian ambil Kalian ambil dulu Ini kita nanti disuruh Ngumpulin Kayak ginian Mana tadi Ini dia 5 biji ya Jadi ini ada di dalam Satu bundle Jadi nanti dapetnya ini Kebetulan saya sudah punya satu Jadi untuk bisa nyelesaikan quest yang ini Hero proof ini Kalian harus ke website rohan Rohan eternal vengeance Rev.playrohan.com Nah disini Kalian tinggal login aja ya Kalian pencet item mall Nanti disuruh login Tinggal login aja Dan kebetulan Untuk sekarang Ada diskon cuy Nanti saya kasih liat ya Nah kita sudah login Dan Yang mau saya kasih liat Ini dia Hero seal package Kalau ini gak muncul Kalian tinggal cari aja Di pencarian Tulis Hero Kayak gitu Nah Nanti muncul tuh dia Dan kebetulan Sekarang lagi ada diskon nih Untuk item hero ini Ini ya Dari harga 1000 rps Sebiji Menjadi 700 rps Artinya Kita berhemat 300 rps Lumayan kan Nah Untuk quest ini sendiri Eh ingat ya Yang perlu kalian ketahui juga Hero ini ada dua jenis Ada tipe X Kayak gini Yang ada tulisan X nya Di belakang Ada juga yang normal Yang gak ada tulisan X nya Nah Untuk menyelesaikan quest Kalian butuh yang normal Yang gak ada X nya ya Kalau GM bilang tuh Ini Normal tipe Ini X tipe Jadi yang kalian butuhin yang normal tipe Harga 1000 rps Dan sekarang diskon Jadi 700 rps Nah karena saya sudah punya 1 biji Berarti saya butuh 4 Ini Langsung kita beli aja ya 4 Karena kita butuhnya 4 bundle Sebenarnya butuh 5 sih Cuma karena saya sudah punya 1 Jadi Tinggal butuh 4 aja Nah setelah kalian isi password Langsung buy Kemudian confirm Nah setelah berhasil Pembelian ini 4 Sebanyak 2800 rps Kalian langsung cek aja Di tas kalian Ini dia Ini masukkan 4 biji Harusnya 5 ya Cuma karena Saya sudah punya 1 nih Sebelumnya sudah pernah beli 1 kali Jadi Tinggal sisa 4 lagi Nah sekarang Tinggal kita masukin aja 1 Habis itu Tinggal klik 2 kali Kayak gini Aduh Harus turun tunggangan dulu Cok Bentar Turun dulu Habis itu kita klik 2 kali Langsung Selesai questnya Kita selesaikan Ambil Udah 2 kan Kita ambil lagi questnya Heroes Proof Wih Acap Ini ya Kadang-kadang Gila juga nih quest ya Diambil Gak mau keambil ya Ada apa Cari gara-gara Hah Kita ambil Selesai Selesaikan lagi Oke Eh Malah kasih itu dia Heroes Proof Ini sampai selesai ya Soalnya ini tuh Butuh 5 Nih Kita Yang mau kita selesaikan Ini kayak Eh bukan Mana questnya ya Bentar Kita tunjukin dulu Quest Untuk Nah ini dia Ini kita coba quit dulu ya Kita quit aja dulu Habis itu kita ambil ulang Jadi kita tuh sebenarnya Mau ngambil ini Hero Shield Package Permanen Nah Untuk bisa menyelesaikan itu Hero Shield Package Kita disuruh ngumpulin 5 biji Hero Shield Fragment Ya ampun Susah bener dah Jadi 5 biji yang kayak ginian Makanya tadi kita beli 5 Soalnya kita mau nyelesaikan itu Kita ambil lagi Klik 2 kali Act your all Selesai lagi Dan yang terakhir ya Ini terakhir Terakhir Kemudian Kita ambil Ngapain gue kesana Oke Selesai Nah Sudah cukup 5 Jadi 5 biji ya Ini dia Tuh ada tertulis 5 Jadi Nyala tuh dia Selesai Kita sudah dapat Seal Heroes Package Asik sekali Klik 2 kali Ambil Dan kita buka Nah Ini Kita buka semuanya cuy Nah Sekarang Lihat opsinya Defense 2000 MP 15000 Terus Alstatus 350 HP 15000 Sama Attack 1500 Oh berarti beda cuy ya Yang tadi ini X yang tipe X Jadi dia itu Pantas mahal Harganya di IM ya Karena Untuk alstatusnya sendiri 525 cuy Tapi gak apa-apa lah Nah Karena disini Kita sudah punya Hero shield ya Kebetulan Saya tuh ada ini cuy Ada Ini ya Hadiah dari Royal sword Nih dapat nih Hero enhancement stone Tapi saya gak tau Kegunaannya apa Kalau dari keterangannya sih Katanya buat Naikin Hero talisman ini Makanya kita coba ya Kita coba Lihat Alstatus Kalau mau dinaikin Butuh 40 biji Anjir Ternyata ya Kirain Cuma butuh 10 biji Soalnya gue punya Tapi 10 biji disini Ini 9 Dan disini 1 biji Jadi ternyata Hero ini Kalau mau dinaikin Butuh 40 biji Jadi gak guna Gue Punya kayak gituan 10 biji Buat apa cuy Emang Bangke lah Semuanya 40 biji ya Nih 40 biji 40 biji Tuh Pantas Gak ada yang naikin nih Hero Gara-gara Butuhnya 40 biji Anjir Oke lah Itu aja ya Jadi Kalau kalian Butuh talisman Hero sama champion Jadi Kalian bisa Ngambil Talisman ini Dengan Cara seperti Yang tadi Kalau champion Sudah saya buatkan Videonya Tinggal kalian Scroll aja ke bawah Gampang kok Kalau yang champion ya Yang warrior Yang ini Yang susah nih Soalnya Kalian harus beli RPS Jadi Kalau untuk Yang diskon sekarang Harganya 700 Artinya Kalau dikali 5 3500 ya 3500 itu Mungkin Setara dengan 400 ribuan Mungkin ya Kalian Coba aja Hitung sendiri Jadi Kalau gak Diskon Berarti Kalian Butuh 5000 RPS Artinya Sekitar 600 Ribuan Oke Jadi itu aja Untuk konten Hero talisman kita Semoga Kalian terbantu Dengan informasi ini Dan ingat Jangan beli yang Tipe X ya Hero nya Beli yang Tipe normal Biar Bisa selesai Quest nya Oke Jadi sampai situ aja dulu Thank you for watching Buat kalian yang masih ada Pertanyaan tentang Rohan ini Kalian komen Di komentar Di bawah Di video Kemudian Kalau kalian mau chat Langsung bisa juga Oke brother Sampai jumpa Di video berikutnya Salam rohanian Salam gamer Bye